Sekarang kita bahas dulu apa sih agama Yesus Sebenarnya lucu juga ya, jika ada yang bilang Coba tunjukkan di dalam Alkitab kalau Yesus agamanya Kristen Karena Kristen itu sendiri sejatinya bukanlah agama Namun adalah sebutan untuk mengikut Yesus Kristus Kristus berasal dari bahasa Yunani yang artinya sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani Artinya, yang diurapi Jadi lucu kan jika orang bilang Yesus itu Kristen? Masa iya Yesus mengikuti dirinya sendiri? Kristen pertama kali dipakai sebagai sebutan untuk mengikut Yesus Kristus di Antioquia Seperti yang tertulis di kisah para rasul 11 ayat 26 Jadi, jemaat Antioquia begitu bertekun dalam iman mereka kepada Yesus Kristus Sehingga tertituslah sebutan Kristen sebagai identitas mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus Lalu ada juga yang bilang kalau Yesus beragama Yahudi Apa benar? Jadi begini Allah sejak mulanya tidak pernah menurunkan agama Yang Allah berikan adalah jalan keselamatan Pada mulanya, Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa Namun Adam dan Hawa tidak taat sehingga muncullah dosa Karena dosa ini, manusia menjadi tidak layak atas kehidupan kekal di sorga yang sudah disediakan oleh Allah Oleh karena itu, Allah merancangkan jalan keselamatan kepada manusia Pada mulanya, Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia Tepatnya kepada umat Israel sebagai umat sulung kepunyaan Allah Hukum Taurat ini adalah bayang-bayang dari keselamatan yang akan datang Perselamatan sejati wujudnya adalah Allah itu sendiri yang turun ke bumi dalam tubuh Yesus Yesus adalah kesemurnaan dari keselamatan itu Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Akan berolah hidup yang kekal seperti yang dirancangkan Allah pada mulanya Jadi jelas, yang Allah berikan adalah jalan keselamatan Bukan agama Orang Yahudi percaya kepada Allah seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat Namun sepertinya, sejak dahulu kala sampai sekarang ini Orang Yahudi tidak pernah menyebut mereka beragama Yahudi Orang pada zaman sekarang lah yang menyebut mereka beragama Yahudi Karena orang zaman sekarang mengenal konsep agama Pada hakikatnya, Allah memberikan jalan keselamatan Bukan agama Karena agama tidak akan membawa manusia kepada keselamatan Kesimpulannya, aneh jika kita membicarakan apa agama Yesus Karena pada zaman tersebut, sepertinya konsep agama itu belum ada Dan Kristen sendiri di dalam Alkitab bukanlah sebuah agama Melainkan sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Jadi, apa sih Kristen itu? Kristen bukanlah tentang agama Melainkan tentang mengikuti Yesus dan melakukan segala perintahnya Jika mau dijabarkan dengan definisi, inilah Kristen Percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi Semua aspek harus terpenuhi Jadi, bisa dengan mudah ya kita menilai apakah suatu dalam kena kutip aliran Itu adalah Kristen atau bukan Jika dia percaya Yesus, namun bukan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Jelas itu bukan Kristen Apalagi jika mereka hanya percaya kepada Yesus, namun tidak sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Jelas itu bukan Kristen ya Dalam hal ini jelas, Kristen Protestan yang terbanyakan denominasi Kristen lainnya Serta Kristen Katolik merupakan Kristen Karena mereka semua percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi